Intro Satuan Reskrim Portres Batubara berhasil meringkus dua pelaku ceranmor. Dalam waktu yang singkat, kedua pelaku pencurian kendaraan bermotor ditangkap petugas sedang makan di Jalinsum Serdang Bedegai. Kedua tersangka, Ruslan Daulai warga Jalan Bayur Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dan Yonas Panjaitan warga Desa Sigara Patumbak Deli Serdang tidak berkutik ketika petugas menangkapnya. Berawal dari supir truk tangki bernomor polisi BK8791BL Suyahman warga Desa Perjuangan Kecamatan Seibalai Kabupaten Batubara memarkirkan mobil tangkinya di sebuah SPBU yang tidak jauh dari rumahnya. Selang beberapa waktu, Suyahman memerintahkan istrinya untuk melihat mobil tangki yang diparkirnya, namun sang istri tidak melihat mobil truk yang dimaksud. Hasil dari CCTV, pelaku melarikan truk tangki tersebut ke arah Medan. Menurut kasat reskrim AKP Heri Tambunan, satres krim Portres Batubara bekerjasama dengan Portres Serdang Bedegai melakukan pengejaran terhadap pelaku ceranmor. Petugas pun berhasil meringkus kedua pelaku ketika mereka sedang makan di sebuah rumah makan di Serdang Bedegai. Ketika pengenderaan mobil menitipkan mobilnya di mobil tangki di SPBU, SPBU Bintang 5, Kemudian dia kembali untuk mengambil mobil yang ternyata sudah tidak ada lagi mobil tangki tersebut. Dan dia melakukan pencarian, dia mengobili petugas kemudian mengejar ke arah jalur Medan. Dan kemudian sepanjang jalan dilakukan patroli, ternyata ketemulah mobil itu di sebuah rumah makan di Perbongan. Ini jerat pasal kum tiga dan juga dengan ancaman lima tahun ke atas. Kedua pelaku kini harus menanggung perbuatannya. Keduanya diamankan oleh satres krim Batubara guna penyelidikan lebih lanjut dan kedua tersangka diancam hukuman penjara di atas lima tahun. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh, PLK Terbelata TV, Salam Terbelata! Terima kasih telah menonton!